Siapa disini yang udah keboin shelter PKL di Stadion Manahan? Kabarnya, proyek revitalisasi shelter PKL di Barat Stadion Manahan sepanjang jalan KS Tubun Solo udah selesai nih. Shelter ini makin cantik loh karena ada maskot kota Solo, Raja Mala, dan logo Solo Spirit of Java. Eits, ada penambahan tulisan Solo yang gambarin tempat-tempat ikonik yang ada di kota Solo. Shelter yang menelan dana hingga 15 miliar rupiah ini gak lagi kumuh kayak dulu loh. Shelter ini nantinya bisa ditepati 120 PKL lama maupun baru. Nah, setiap PKL diberi satu lapak yang memang lebih kecil dibandingkan sebelum direnovasi. Mas Gibran, wali kota Solo tercinta bilang nih pihaknya bakal ngelakuin pengaturan untuk penataan para PKL biar gak saling berebut. Ya sudah diatur, sudah ada jadwal itu ya, tenang aja. Kalaupun nanti ada pedagang-pedagang baru yang pengen daftar ya nanti diatur si pagi, si malam. Tenang, tenang, terus PKL juruk loh ya. Pembukaan shelter yang dibangun khusus untuk sentra kuliner ini masih bakal nungguin koordinasi dengan dinas perdagangan. Mau tahu fasilitasnya apa aja? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu gak nih? Oke, fasilitasnya ada jogging track, 120 shelter, footcourt beratap dengan meja dan kursi, kamar mandi di sisi utara dan selatan, live music, dan lahan parkir motor. Dan yang gak ketinggalan, ini nih, spot foto maskot Raja Mala dengan tulisan Solo. Jadi pengen cepet-cepet ke sana? Mau selfie bareng Besti? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.